Itu sebenernya belum dipukul, sorry, belum dipukul. Oh mau dipukul. Mungkin bule itu gak suka, terus mama aku tuh kayak mau digampar gitu. Ya, jadi pas begitu dilawan sama mamanya, si bule itu nyanyi ayam, sorry, gak mau ganggu lagi. Ini yang membuat penonton ini bukan tokso rusak tuh ini. Mau ngapain lu, dateng-dateng mabok. Lu gak usah minum, lu perjalanan dari Tasik aja lu mabok. Ajak jering dong kesini, kali-kali gitu, kan seru berdua gitu ya. Ini bukan tokso. Apa lagi operan? Ini cuma cerita, santai bersama. Ini bukan, ini bukan tokso. Ini bukan, ini bukan tokso. Halo semuanya, selamat menyaksikan acara yang gimmicknya beda-beda tiap episode. Ingat tayangan ini hanya ada di Youtube, gak ada di TV. Karena ini bukan tokso. Halo semuanya. Loh. Apa ini? Kamu gak tau gue anak motor? Lihat pakaian gue. Gue lahir dari kenal pot. Kamu kenapa buka acara ini kan punya nyengjan? Maaf, ayah sama nyengjan. Maaf lagi, melatih jam terbang. Sebagai host ya. Oh, mau nyingkirin kita. Coba, kalo emang bener mau belajar. Ya, mau pake sendal lagi. Kalo host pake sepatu dong. Jangan kayak kemarin kamu ngehost pake sepatu, sepatu kuda. Capek gue makunya. Coba, udah peningnya udah belum? Udah. Kamu kan di sini sebagai tukang sayur. Ulang, ulang. Coba ulang. Coba ulang, apa nih gue? Halo semuanya. Oke. Harus apa? Grogol dia. Ayo, harus apa? Katanya mau ini, biar jam terbangnya. Gauh. Ya udah ya. Jan, maaf. Pamit aja. Gak ada minta maaf gitu? Minta maaf. Ya udah, maaf. Buka jas ya. Gak usah buka, belum berdua. Hei! Jas siapa ini? Jas siapa emang ini? Jas. Padrop ya. Semoga diomongin. Sudah sana salah. Jan, opening lagi Jan. Ulang nih. Ulang. Ya udah. Tapi udah sama maaf. Ya makanya. Gak usah lah ya. Gak usah. Gak usah lah. Ya udah gak usah. Kita langsung datangkan saja bintang tamu pada hari ini. Oke. Kita panggil inilah dia. Jauh-jauh datang dari Bali. Siapa ya? Siapa dia? Siapa? Siapa? Hai hai siapa dia? Inilah dia. Nora Alexandra. Hei! Welcome. Welcome. Welcome to Jangan. Welcome to Jangan. Saksikan saja. Terimakasih. Terimakasih. Bapak soal banget tiap hari. Biar anak muda. Ya silahkan duduk Nora. Terimakasih. Sekali lagi tepuk tangan yuk. Oke. Saatnya jangan bacain. Franville. Saatnya jangan bacain. Ya udah pernah lemes. Kanora Alexandra atau Madame Flaminora. Model kelahiran Jember. Jember. Jember bukan Jember. Awas jangan seorang ngomong nih. Jember. Yang mempunyai darah campuran. Jember. Jember. Yang mempunyai darah campuran Indonesia dan Swiss. Wow. Nama Nola semakin melejit ke... Nora. Ini Nola sih. Ah itu salah. Oke. Acong kan cadel. Jadi nulisnya Nola. Oh iya. Nama Nola semakin melejit ketika menikah dengan Om Jerings. 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 Tepuk tangan dulu boleh yuk. Kamu gak bawa jam? Enggak. Dari Swiss. Oh enggak ya. Nola. Tumbenya sekarang lagi ada di Jakarta. Abis nonton Blackpink ya? Di Jakarta sebenarnya ada kerjaan. Oh kerjaan. Dan kemarin nonton Blackpink itu karena diajak sama temen. Oh diajak sama temen. Berarti nonton Blackpink? Nonton. Tahu lagu-lagu Blackpink? Sedikit dan... Yang mana sih? Yang mana sih? Kamu kan pinter nyanyinya suaranya bagus ya? Yang mana ya? Banyak sih. Cuma gak hafal judulnya. Yang tau aja yang tau. Gak tau judulnya. Gak tau. Mutin dan Nanang. Tapi... Mamat dan Ucup. Enggak gak. Gak tau kayak gitu. Tapi ada menarik ya di konsernya Blackpink kemarin. Itu tuh aku ngeliat banyak banget sosok bapak itu nganterin anak-anaknya nonton. Oh gitu. Secara aku kan gak punya bapak ya jadi kayak terharu aja gitu. Coba andai kata itu aku, mungkin aku bisa happy ke anak itu. Oke. Aduh. Jadi kamu ngerasa bahwa, aduh aku pengen deh kayak mereka ya. Dianterin sama bapaknya. Bunya bapak jadi kecil. Kamu... Bapak... Kamu udah gak ada? Udah gak ada dari aku dalam kandungan usia 8 bulan. Berarti kamu gak tau bapak kamu? Tau wajahnya cuma tidak pernah mengenal sosok fisik. Tidak pernah mengenal sosok fisik? Tidak pernah ketemu. Karena meninggal. Meninggalnya waktu di perut. Tidak pernah. Tidak pernah. Tapi sekarang udah tau seperti apa ayah kamu. Aku jadi sedih. Oh iya. Oke lanjutnya. Oke ini pertanyaan yang mungkin bisa mengundang view. Oke. Oke. Kak Madam. Kan sering banget disebut netizen itu ratu body goals dari Bali. Emang gimana sih cara supaya biar jadi atau punya body goals? Goal banget. Ininya juga. Aku aja gini. Dia sampe kecil banget lagi. Gimana tuh caranya? Ya terimakasih sebelumnya ya Jen. Jadi kalau mungkin bisa di. Apa ya. Kalau ratu body goals enggak sih. Enggak. Tapi netizen bilangnya kamu body goals. Ya tapi itu mungkin pemikiran orang. Kalau body goals aku sering olahraga aja sama diet. Ya karena rajin ya. Oh diet. Rajin. Kamu dietnya apa nggak makan nasi atau? Tidak makan nasi. Sama sekali. Aku makan mie. Tidak makan nasi tapi makan mie. Tapi gapapa makan mie. Tapi serius. No no no. Bercanda. Oh bercanda. Aduh. Mungkin lain benerin. Mungkin lain bener. Tadinya aku nggak mau makan nasi. Aku mau mie terus tadinya. Enggak aku bercanda. Tapi boleh dong sekali-sekali atau 20 kali ajarin ayah olahraga. Cara ngecilin perut gimana sih? Aduh. Aku lagi pakai dressing ya. Jadi kayak agak kurang. Kalau. Kurang ya. Biasanya harus sit up. Sit up ya. Gak apa-apa kamu teorinya aja. Aku yang praktek. Oke. Ini aku boleh maju ya. Boleh boleh. Oh pantatnya nggak gitu? Enggak gitu ya. Mohon maaf. Mohon maaf ini kakinya mungkin agak lurus. Lurus gini? Enggak tapi tidur. Tiduran tiduran. Gimana ya? Gimana ya? Gini. Enggak. Ya boleh boleh boleh. Tidur. Ya tidur. Terus sorry tangannya di belakang telinga. Oh gini. Naik. Ya satu. Terus lagi. Terus ya. Lima kali lagi. Dua. Terus. Tiga. Oke sekarang ganti. Ganti. Tengkurep. Tengkurep. Cepet-cepet ya. Cepet. Tengkurep. Terus. No no no. Ini nggak gini. Gini. Oh gini. Udahlah. Nor udah ampun dah. Oh. Ya ampun. Aduh. Ya ampun. Penonton ini harus disuruhmu dulu ya. Aduh. Kalau bisa dikatakan bisa balik. Bisa ya? Oke. Aku akan mulai. Nanti malam jam 12. Wow. Akan 12. Aku akan melakukannya. Apa? Setiap hari. Yang tadi. Itu yang itu. Oke. Kak Nora. Kita sekarang ngobrolin hal yang lagi viral nih. Katanya ada petisi. Petisi. Dari bule-bule yang protes karena ayam berkokok. Itu gimana kau bisa? Apa? Aku aja baru denger. Aku juga. Ya jadi. Nora tau tapi. Tau. Tau. Apa itu petisi apa? Petisi yang dibuat oleh WNA itu. Beberapa WNA membuat petisi untuk. Komplain mengenai ayam. Jadi kita. Sorry ya. Ayam itu kan. Binatang ya. Ini mohon maaf ya. Binatang dan dia kalaupun dipetisi. Ataupun dia ditegur. Itu kan gak mungkin bisa ngejawab kan. Iya lah. Dan yang paling parah kenapa laporannya itu diterima. Oh. Ayam berkokok kan sudah biasa toh. Betul. Apalagi jam 3 jam 4 subuh. Iya. Betul ayam itu kan masih tahu. Aku pikir kayak WNA kalau datang ke Bali itu mereka memang cari yang. Tidak ada ayamnya. Bukan. Aku pikir WNA itu datang ke Bali. Dia memang cari yang apa ya. Sejuk. Damai. Iya. Apa ya. Apa ya ibaratnya ya. Natural. Iya natural. Dan ternyata dia pun bising akan. Ayam itu. Oh ya gimana ya. Dan ternyata usut punya usut WNA ini tinggal di kos-kosan gitu. Oh. Kan kalau gak mau bising ayam bisa move ke hotel gitu. Mungkin yang jadi rame nya itu karena laporannya ditelima. Itu kali ya. Mungkin. Mungkin. Enggak juga sih. Sebenarnya bagus juga. Yang bikin rame itu ya karena WNA ini gak suka bising ayam itu aja. Iya. Katanya mengganggu. Ya kenapa kesini ya. Kalau bikin bising ya. Udah di sana aja. Di sana kan ayamnya ayam-ayam negeri. Semua yang pada diam. Gitu. Kalau di kita kan ayam kampung ya kan. Pasti akan berkoko. Percewok ya. Iya. Kita gak bakalan bisa bangun kalau tanpa ada ayam. Betul. Iya kan. Gitu. Itu alarm alami ya. Iya. Yang menjadikan ada kesatria yang tidak bisa menikah gara-gara ayam berkoko kan. Ya kan. Gitu. Yang suruh bikin candi. Bikin candi. Iya. Roro jonggrang ya. Iya. Oke gak apa-apa lah. Tepuk tangan buat bule. Arapin seluruh. Karah nih udah pada ngantuk. Ada yang disampaikan mungkin ke Bali Bali. Ke ayam. Bali Bali. Ke Bali Bali itu ke semua yang ada di Bali. Enggak lah. Yang ngapain sampein ke ayam. Gak bisa lah ayam kan gak bisa ngomong dia. Ayamnya gak nonton Youtube. Iya. Maksudnya ke orang-orang WNA mungkin yang udah suka sama suara ayam. Ya untuk WNA yang lagi berkunjung atau liburan ke Bali ada baiknya mereka juga mentaati aturan atau menghargai adat istiadat dan culture yang ada di Bali atau di Indonesia. Iya. Karena jujur sekarang ini pada apa ya mereka tuh kayak seenaknya membuat plat nomor juga dengan bahasa-bahasa mereka di Bali. Dan ibu Nilu Jelantik juga lagi gencar untuk memberantas itu gitu. Oke oke. Agar ya mereka harus tertip gitu aja. Ya ya ya. Itu ya. Oke. Dan ini ada fakta. Ngomong-ngomong soal bule. Katanya ibunya Nora ini pernah dipukul bule gara-gara ayam. Ini fakta apa gosip? Itu sebenernya belum dipukul. Sorry belum dipukul. Oh mau dipukul gara-gara ayam. Iya jadi ini mohon maaf kemarin itu statement aku yang di Instagram itu aku salah ternyata bener itu ayam itu punya mama aku. Tapi itu ayamnya masih kecil jadi dia itu main namanya ayam anak ayam tuh main gitu loh kayak cari beras dia makan. Dan mungkin bule itu gak suka terus mama aku tuh kayak mau digampar gitu. Oh gitu. Dan itu menurut aku root banget ya kayak ya kurang. Terus gimana? Ditampar atau? Enggak belum. Oh belum. Belum karena mama aku lawan. Oh gitu. Oke oke. Jadi pas begitu dilawan sama mamanya si bule itu nyanyi ayam sorry gak mau ganggu lagi. Oke next ya. Kanora kan model seksi. Pernah gak digosipin aneh-aneh sama netizen? Banyak ya namanya juga profesinya juga kan seksi ya. Banyak banget digosipin ya? Oh gitu. Apa aja sih kira-kira yang selalu ganggu? Apa ya? Banyak sih dibilang kayak mohon maaf ya kayak opening BO kayak gitu. Hmm. Tapi enggak kayak gitu. Hmm. Ya. Karena mungkin profesinya ya. Ya ya. Tapi kan seksi itu bukan berarti mereka melakukan hal-hal yang tidak baik ya kan? Hmm. Hmm. Sama halnya kayak DJ gitu. Orang kan berpikirnya oh gampangan atau gimana kan gak semuanya. Hmm. Kayak contoh gue punya temen dinar candy. Seorang DJ seksi. Hmm. Tapi dia ibadahnya juga taat loh. Acong aja kalah loh ibadahnya. Maksudnya apa menilai seseorang itu jangan langsung ngejust lah gitu ya. Tapi harus cari tahu dulu faktanya. Iya. Tapi ini ada gosip katanya. Iya betul banget ngomong-ngomong soal gosip. Ini ada gosip dari tukang sayur. Oke. Jadi mending kita langsung dengerin aja dari tukang sayurnya. Silahkan Pak Burhan masuk. Ganti-ganti ya. Dia setiap menit ngomongin nama dia. Kenapa dia? Kenapa dia? Halo bro. Sekarang Kang sayur lagi mabuk bro. Kacau. Kacau. Aduh. Aduh. Mumpung lagi gak ada Anton Abbot bro. Kenalin nih gue maap. A-O bro. Mau jatuh. Ini yang membuat penonton ini bukan tokso rusak tuh ini. Mau ngapain lu dateng-dateng mabuk. Lu gak usah minum. Lu perjalanan dari Tasik aja lu mabuk. A-O bro. Gue capek cari-cari kantong kresek. Kesini mau main gitar. Iya. A-O bro. A-O bro. A-O bro. A-O bro. Coba-coba. A-O-M. 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 Ini orang absurd banget. Lu ngapain tiba-tiba membawa gitar, terus mabuk. Loading. Loading, ia, banyakan minum sih. Kenapa, ada gosip apa nih? katanya masih mabok dia apa katanya katanya kanola ini norak kanora ini suka banget yang berbau mistis oke oke, bawa gosipnya kan tentang mistis ini nyambung sama mabok apa? kenapa? anak band oh anak band gak semuanya anak band pemabok oh gimik oke norak, bener gak apa yang dikatain sama si panjul ini bener kamu suka apa? ada pengalaman mistis? ada kayak seperti apa? waktu itu kan memang aku bikin konten untuk youtube aku di Sanur kalau gak salah di Taman Festival Bali itu kan aku lagi take video oke terus habis musik horror gak gitu musik horror gak gitu ganggu itu musik ganggu itu namanya udah gak usah pake musik lagi cerita ini jadi disanur terus tuh liat norak sampe keselak lo liat kamu aduh, ada ada gosip lagi gak? ada lagi gak gosipnya? abis ya abis itu doang nah Senur itu minum apa coba? eh bentar sampe mabok minum apa sih ini? ciu ya? ha? ciu? pengalaman ya kamu? enggak tau dari temen ini kecap anjul eh Senur kecap diminum ya ampun oke tadi kepotong matukang sayur jadi disanur kamu bikin konten bikin konten terus habis itu di taman festival Bali itu padahal aku pake hoodie yang tebel ya karena kan gak mau dijin nyamuk terus habis itu pas pulang itu ada cakaran di dada ha? iya 3 bekasnya gitu? macan apa? udah tau deh itu apa jering kali? enggak 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 dia nyakarnya enggak di sini di sebelah mana? berarti oh iya bener jadi kamu lagi bikin konten gitu lah terus pake hoodie iya pas begitu pulang kamu mau mandi kali ya? iya betul mau mandi terus keliatan iya ada 3 cakaran tapi pedih gak? pedih banget kok bisa ya? tapi hoodie nya gak sobek tembus berarti ya itu bisa begitu ya? iya jadi takut tapi seru loh konten horror iya sih asal gak dibuat-buat ya tapi itu kamu gak dimasukin tuh apa ininya? ada waktu itu oh ada di video juga ada? iya di video ada deh oh di foto tapi kamu tau siapa yang nyakar tau gak? gak kerasa apa gitu? gak tau tiba-tiba gitu? tiba-tiba pedihnya pas kapan? pas udah pas udah buka baju terus mandi itu kerasa pedih karena kan ada air ya oke merah gitu? merah berdarah gak? enggak berdarah oh merah aja tapi tiga kayak kuku gitu? tiga kayak kuku oke sebenernya banyak oh si aduh oh iya Kanora juga selain jadi model sekarang juga Kanora ini lagi aktif jadi vokalis band iya wah band apa tuh? flaminora band baru jadi itu didirikan sama suami aku dan itu nama aku ya flaminora flame itu artinya cahaya yang membara nor itu kan cahaya flame itu kayak api jadi jering yang bikin itu? jering dan nora oh jering dan nora dan sekarang lagi jalan ya? iya jalan tapi belum melejit ya karena kan kita masih dari nol oke tapi di youtube-youtube juga udah ada kan? iya ada ada singlenya juga? ada judulnya kemarau rindu boleh dong nyanyiin rapnya aja dikit aduh malu maam nana homebandnya pulang kampung itu tahun kemarin sekarang pulang kampung dulu boleh minum dulu gak? oh boleh iya ada minum gak? aku kira ini minum oh bukan jangan yang bekas maam ya kita bisa ditampol sama jering enggak dong eh enggak mau silahkan maaf ya ya gak apa-apa aku belum meternya flem 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 apa tadi tuh? flem fleminora 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 band oke boleh rapnya aja gak apa-apa hmm awalnya aja ya kali oh boleh deg-deg kan nih gak ada gitar soalnya ahh hahh ya gak mau kuncinya jangan jangan jadi dia meti gitarnya kayak meti kecapi Haec yang ini aja juga boleh 4 yang jahayah nusantara boleh oke sorry ya kalau suaranya mungkin gak bagus Emang bukan penyanyi dari awal oke Kuat kita bersinar, jahaya nusantara, terus berpijar melawan zaman, di barisan para petarung bangsa. Udah segitu aja. Merendah ya, suara bagus gitu gak bagus. Nah ini lirik ini tentang apa? Kayaknya tentang penyemangat ya. Jadi liriknya ini untuk soal apa ya, soal cinta juga bisa, soal rakyat juga bisa. Semangat dalam hal apapun ya, penyemangat dalam hal apapun. Itu yang bikin lirik siapa? Kita berdua. Oh berdua manjeri, wah kompak luar biasa. Oke pertanyaan terakhir karena masih ada satu tapping lagi. Gak usah disebutin. Gak perlu tahu Nora. Oke, Kak Nora, kan sudah berkarya belasan tahun. Ada pengalaman yang paling kocak gak selama berkarir? Kalau kocak sih enggak ya. Kalau... Weird. Aneh. Kenapa? Yang aneh yang aneh? Ya aku sering kayak di... Aku kan model ya. Oke. Kayak tau gak sih kayak di... Pesen untuk... Aku mau foto Nora dong tapi bisa gak untuk... Bobo bareng kayak gitu. Oh oke oke. Banyak kayak gitu? Iya. Sampai sekarang? Kalau sekarang udah gak. Sekarang udah gak? Ya gak berani lah. Bisa disikat menjering. Oh kalau dulu pengalaman itu banyak? Sebenernya waktu nikah juga udah. Ada juga? Yang kayak seperti itu. Karena kan mungkin image nya Nora di Instagram itu... Suka pakai bikini gitu kan. Karena endorsement gitu. Oh. Tapi kenapa ya? Ya udahlah gitu. Aneh-aneh ya. Kadang-kadang ya orang tuh gampang menilai ya. Ajak jering dong kesini kali-kali gitu. Kan seru berdua gitu. Oke. Oke Nora. Katanya Nora ini juga mau berbisnis ya. Ada bisnis juga ya kan. Hmm jadi datang ke Jakarta ini emang untuk meeting dengan investor untuk bikin body wash. Oke itu dia ya. Oke harapan kedepan apa nih kira-kira Nora? Harapan kedepan semoga kita semua lebih sehat, lebih tetap berkarya dan semangat. Semangat. Terima kasih Nora sudah hadir di Ini Bukan Talkshow. Terima kasih juga buat pemirsa yang selalu menonton Ini Bukan Talkshow. Jangan lupa buat kalian semua buat di like, komen, dan subscribe. Ingat acara ini hanya ada di Youtube, gak ada di TV. Karena Ini Bukan Talkshow. Topshow! Topshow! Baik, terima kasih. 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 Terima kasih.